Terkuak sosok Heri Gunawan, 42 tahun, perampok BPR Arta Gedaton Makmur Bandar Lampung pada Jumat 17 Maret 2023. Heri Gunawan tergolong pebisnis sukses dalam menjalankan bisnisnya selama ini. Heri rupanya berbanding 180 derajat dengan aksi kriminalnya merampok bank tersebut. Diketahui sebelumnya perampokan yang menghiburkan itu, pada pagi sekira pukul 9 waktu Indonesia Parat, saat itu teller Bank Arta berinisial AGN baru saja mengambil uang 300 juta rupiah di Bank Mayora. Bank Mayora berada di sekitar 2 ruko dari Bank Arta. AGN didampingi oleh sekuriti Bank Arta bernama Tito Aleksadar. Saat anda kembali ke Bank Arta, usai bertransaksi pelaku mengikuti di belakang dan langsung melepas tembakan ke arah mereka. Sontak ketiganya langsung lari ke dalam Bank Arta dan Tito berinisiatif mengamankan tas berisi uang 300 juta rupiah yang dibawa AGN. Mulanya pelaku menggunakan senjata airsoft gun jenis clock. Namun saat mengejar korban, ia mengganti senjatanya dengan senjata api rakitan jenis revolver. Akibat tembakannya tersebut, 2 sekuriti yang mengawal dan 1 karyawan Bank Arta terkena tembakan pelaku. Salah seorang warga saat ditemui Tribun Lampung tak menyangka jika Heri Gunawan melakukan aksi perampokan tersebut. Pasalnya Heri Gunawan tergolong sukses dalam menjalankan bisnisnya. Heri mempunyai harta benda sejumlah kendaraan dan toko serta beberapa karyawan. Dilansir dari Tribun Lampung pada Sabtu 18 Maret 2023, ruko bangunan milik pelaku memiliki ukuran kisaran 200 meter persegi berwarna hijau dan gerbang berwarna kuning. Tetangga ruko logam cahaya, Dwi membenarkan bahwa pemilik ruko adalah HG yang tertangkap dalam aksi perampokan. Lebih lanjut, ia mengatakan pelaku memiliki sejumlah kendaraan dan sejumlah karyawan. Dwi juga mengatakan jika ruko logam bulia, saat hari kejadian perampokan berlangsung pada Jumlah 17 Maret lalu, ruko tersebut masih buka dan masih beroperasi seperti biasa. Mendengar kabar tetangga rukonya merupakan pelaku perampokan, Dwi mengatakan kaget dan sempat berulang kali memastikan. Namun Dwi memastikan pemilik ruko tersebut tak menginap di lokasi. Dan gini kondisi ruko tersebut dalam keadaan terkunci. Heri Gunawan pun sudah lima tahun lebih membuka ruko material dan tak izin dengan RT setempat. Menurut keterangan ketua RT setempat, pelaku penembakan HG telah membuka ruko material selama kurang lebih lima tahun. RT tersebut menambahkan pelaku bukan warga setempat, melainkan hanya mengontrak. Disinggung kepribadian pelaku, RT itu mengatakan pelaku memiliki kepribadian yang baik dan rabah. Ia juga mengaku bahwa pelaku memiliki sejumlah karyawan di ruko tersebut. Sementara itu, saat diperiksa petugas, pelaku mengaku sebagai pecandu putau. Diduga pelaku memiliki riwayat gangguan jiwa. Hal ini berdasarkan kartu kuning bertuliskan rumah sakit jiwa Lampung, RSJ Lampung, yang diduga milik pelaku. Terkait kartu kuning yang diduga milik Heri Gunawan, bertulis alamat tempat tinggal berada di kawasan kelurahan kampung sawah kejamatan Tanjung Karang Tibur, kota Bandar Lampung. Humas rumah sakit jiwa Lampung, David membenarkan kartu kuning tersebut memang seperti yang dikeluarkan pihaknya. Meski demikian, ia tak bisa mengonfirmasi apakah benar kartu kuning itu asli atau tidak. Lebih lanjut, David mengatakan pihaknya belum bisa menginformasikan terkait pengobatan yang dijalani oleh Heri Gunawan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi pelaku ini bawa senjata api, Pak ya? Farban dari pihak mana saja, Pak? Pihak dari korban, Pak Irfan tadi, dari pedagang dari Bank Arta, dua berikut security. Mayora satu. Satu dari Bank Mayora? Iya. Jadi duanya? Salah satunya karyawan sama security, satunya dari sini, Pak ya? Dari Bank Mayora. Jadi yang dari Bank Mayora ini ikut membantu apa bagaimana, Pak? Orang tahu saya, orang tahu saya di sini sudah penuh. Oke, oke. Tadi cuman lihat, Pak, penuh luka aja di bagaimana, Pak? Belum melihat, saya nggak melihat. Karena tadi pagi saya ke sini sudah membawa ke pesakit. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!